Assalamualaikum semua, selamat datang di vlog ini Video kali ini saya akan membahas topik yang sedikit serius Yaitu tentang kimia, tentang apa yang saya kerjakan disini Jadi disini saya mengerjakan riset tentang fotokatalitik Jadi kita menggunakan untuk mendegradasi limbah-limbah Atau kita bisa gunakan untuk penjernihan air atau penyediaan air jernih Karena kalau disini kita bisa minum langsung dari kran Jadi itu semuanya sudah aman, sudah terstandard semuanya Karena memang Hungaria cukup bagus dalam pengolahan perlimbahnya dan penyediaan air bersihnya Sehingga ini yang cukup menarik bagi saya untuk membahas ini Kebetulan riset saya juga berada disitu Nah fotokatalitik sendiri itu kita, fotokatalitik ini kita memanfaatkan cahaya Untuk cahaya dan katalis untuk mendegradasi limbah-limbah atau menjernihkan air yang terkontaminasi Nah bagaimana prinsip kerja fotokatalitik sendiri sehingga dia bisa menjernihkan atau bisa mendegradasi limbah Nah kita tahu banyak di Indonesia juga banyak masalah tentang pengolahan limbah ini Khususnya limbah-limbah industri kita tahu berapa tahun yang lalu sungai Ciliwung yang terkontaminasi dan juga banyak kasus-kasus yang lain Nah fotokatalitik ini sangat bagus karena itu relatif lebih murah dan tidak menggunakan pelarut organik sehingga lebih aman Dan kita bisa memanfaatkan cahaya Nah kita tahu cahaya matahari di Indonesia itu kita bisa jumpa sepanjang tahun dan itu kita bisa manfaatkan untuk mengolah limbah dengan menggunakan metode fotokatalitik Tentu yang saya gunakan katalisnya yaitu titanium dioksida tentu untuk bisa menggunakan sinar matahari harus dilakukan modifikasi-modifikasi lebih lanjut Kalau cuma titanium dioksida itu hanya bisa terjadi dengan menggunakan sinar UV Kita lihat bagaimana sih prinsip kerja dari fotokatalitik itu sendiri khususnya menggunakan titanium dioksida Lihat di sini Baik ini merupakan prinsip reaksi dari heterogen fotokatalisis Di mana di sini di contoh ini menggunakan titanium dioksida Yang pertama adalah ketika titanium dioksida ini disinari menggunakan sinar yang mengandung foton Dan simbolnya adalah HV Maka akan terjadi perpindahan elektron dari VB ini adalah valence bond sedangkan CB adalah conduction band Jadi kita anggap ini energinya yang lebih rendah ke energi yang lebih tinggi Sehingga elektron akan berpindah ke level energi yang lebih tinggi dan akan bermigrasi ke permukaan dari titanium dioksida ini Sehingga di permukaan ini akan bereaksi dengan oksigen yang ada di medianya Kalau medianya cair berarti oksigen di dalam air Kalau medianya atmosfer adalah oksigen yang di atmosfer Nah oksigen ini akan bereaksi dengan elektron tadi yang tereksitasi itu menghasilkan namanya super oksid anion Sedangkan di ini ada H plus ini disebut dengan hole Itu orbital yang ditinggalkan oleh elektron ini Dalam keadaan kosong sehingga dia akan menangkap elektron yang berada di OH- ini OH- ini dari air Sehingga OH- ini akan bereaksi dengan hole ini Menghasilkan namanya hidroksil radikal Nah dua spesies ini yang disebut dengan aset agen pengoksidasi Ini yang akan mendegradasi senyawa-senyawa organik polutan atau senyawa limbahnya Melalui berbagai multi-step reaksi Jadi reaksi di komposisi Pada akhirnya akan hanya tersisa menjadi CO2 dan H2O Sehingga kita bisa mendegradasi limbah-limbah yang berbahaya tadi Baik dari limbah farmasetikal, limbah pewarna dan segala macam Jadi ini prinsip reaksi dalam fotokatalitik sistem Nah kalau kita sudah tahu prinsip reaksinya Bahwa fotokatalitik itu menghasilkan superoksid anion dan hidroksid radikal Yang dapat mendegradasi Baik itu limbah organik Tapi juga bisa digunakan untuk membunuh bakteri dan segala macam Kita lihat beberapa aplikasi dari fotokatalitik menggunakan titanium dioksida ini Kita lihat ini Baik dari sekian banyak aplikasi fotokatalitik dengan TIO2 itu Saya fokus di degradasi limbah Baik itu limbah pewarna ataupun limbah farmacetikal Ataupun limbah perstihida atau limbah-limbah organik lainnya Nah selain dari untuk mendegradasi limbah Aplikasi dari fotokatalitik ini juga kita bisa gunakan untuk antibakteri Ataupun untuk menghilangkan bau karena bakteri Contohnya bisa di interior, di wallpaper, di gorden dan segala macam Selain itu kita bisa mencampurkan materialnya ke fiber di produk tekstil Contohnya di kaos komensepak bola yang kita tahu akan sangat mudah sekali berkeringat Sehingga akan mengurangi bau yang dihasilkan dari keringat itu Atau selain itu bisa digunakan di masker di produk-produk kesehatan Bisa di material kesehatan ataupun contohnya di masker dan segala lainnya Selain sebagai untuk mendegradasi bakteri ataupun limbah organik dan yang lainnya Titanium dioksida ini juga dengan fotokatalitik juga banyak digunakan untuk self-cleaning Jadi contohnya adalah di kaca spion mobil Yang sebelah kanan itu materialnya yang sudah dicampur dengan titanium dioksida Sehingga dia akan mengurangi sudut kontaknya dengan air Jadi tidak perlu dilap maka ketika dia hujan kena air Maka sudut kontaknya si spion ini dengan air akan semakin turun Sehingga prinsipnya seperti kayak daun talas Jadi airnya tidak akan nempel ke cerminnya tapi langsung jatuh Sedangkan yang sebelah kiri itu yang tampak material titanium dioksida Selain sebagai self-cleaning Ada juga yang menggunakan aplikasi titanium dioksida dengan fotokatalitik ini ke arah energi Jadi untuk produksi hidrogen Sehingga dari hasil reaksi itu akan bereaksi dengan H+, di air ataupun di larutan lainnya Dan menghasilkan hidrogen yang dapat kita manfaatkan untuk bahan bakar mobil dan segala macam Jadi itu beberapa aplikasinya Oke itu dulu video kali ini Kalau ada saran, pertanyaan, segala macam silahkan tulis komen di bawah ini Dan sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh